Di ahya kalbina bil iman Wa razaqnal islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rasulullah wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu-ibu dan bapak sekalian yang sama-sama Dirindukan, dicintai, diberkahi Allah SWT Pada malam Jumat yang penuh berkah ini Di rumah Allah ini Marilah kita mengawali pengajian ini Mendoakan pertama kedua orang tua kita Kemudian guru-guru kita Dan teristimewa Kita juga Mengirimkan selawat Perinduan terhadap junjungan kita Nabi Muhammad SAW Bagaimana tadi kita lakukan Makhlul Qiyam Al-Fatiha 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Malik ya middin Iyaka na'ambudu Iyaka na'sta'ini Dina surat al-mustaqim Surat al-ladhina an'am ta'alayimu Ibu bapa sekalian pada Kajian kita hari ini Masih Waiqimunas salah pada ayat ketiga Dari surah al-Baqarah Bagian terakhir Pembahasan Pada pertemuan kita yang lalu Membahas tentang salam Setelah kita membaca Akhir tahiyyat Fila alamina in kahamidun majid Kita memberi salam Ke kanan Dan ke kiri Yang fardu itu adalah Yang ke kanan Yang ke kiri Apa arti Sufistik daripada salam? Ketika kita membaca takbir Awal dari salat kita Pertanda kita mendaki langit Mi'raj Tapi Salam pertanda Kita turun kembali ke bumi Maka itu kita memberi salam Terhadap Penghuni bumi Roh suci Muhammad S.A.W Nabi kita yang tercinta Assalamualaikum warahmatullahi Menoleh kita ke sebelah kanan Jadi seolah-olah Di sebelah kanan kita itu Ada jejeran Orang-orang suci Makhluk-makhluk Mulia Allah S.W Seolah-olah Menjemput Kehadiran kita Seolah-olah Mempersilahkan kita Untuk duduk Di selah-selah mereka Ada Ulul Azmi Malaikat-malaikat utama Rohnya para nabi Rohnya para wali Assalamualaikum warahmatullahi Jadi kita join Duduk bersama mereka Bukan main arti Salat ini Tapi di sebelah kiri Juga memberi salam Ada orang-orang awam Mungkin kolega Roh-roh sahabat kita Dan termasuk para jin Makhluk-makhluk Malaikat bumi Juga ada di situ Tapi mereka itu Mertabatnya di Awam Sedangkan yang sebelah kanan Mertabat-mertabat utama Jadi Bapak-Ibu sekalian Jangan memandang enteng Pengucapan salam Assalamualaikum warahmatullahi Nah ini ada dua macam salam Bapak-Ibu Kalau salat biasa Seperti Salat timah waktu Dan salat sunat Assalamualaikum warahmatullahi Jangan ditambah Wabarakatuh Sunnah rasulnya seperti itu Kecuali kalau salat Mayat Apakah itu salat baik Kita melakukan berdiri Jadi Melipat tangan Bapak-Ibu sekalian Setelah kita selesai Takbir yang keempat Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Jadi tangan kita diturunkan Bapak-Ibu Seperti begini Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terus tangan kita kebawa Baru salam Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Jadi ditambahin Wabarakatuh Kalau salat biasa Jangan dipanjangkan Cukup Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Mereka tidak perlu pemberkahan lagi Memang sudah menjadi Mereka utama Dia sudah nabi Otomatis dia sudah berkah Tapi kalau mayat Barangkali masih banyak Tanya Kita mohon pemberkahan Barakah artinya Pemberkahan Ada dimensi Tuhan yang terlibat Pemberkahan Itulah Pada saat kita mengucapkan salam Bapak-Ibu Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Seolah-olah kita sudah Melakukan perjalanan suci Dari langit Lalu kita turun kembali Memberi salam kepada Para penghuni bumi Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Kalau salat mayat Tapi kalau salat biasa Assalamualaikum warahmatullahi Itu yang fardu Kalau mau menambahkan yang sunat Assalamualaikum warahmatullahi Sebelah kiri Itu namanya salam pertama Dan salam kedua Seolah-olah solat kita kan Akan tetapi Bapak-Ibu sekalian Sunnah Rasulullah S.A.W Kita dianjurkan Untuk tidak langsung kabur Pada saat membaca salam Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Lempar pecinya Lempar mukenaknya Langsung duduk Nonton lanjutkan film Nonton bola dan seterusnya Atau urusan-urusan tertentu Dianjurkan kita selesai Salat itu Berzikir Ada Redaksinya juga Bapak-Ibu sekalian Barang siapa yang membaca La ilaha illallah Wahtahu la syarikala La ilaha illallah wahtahu la syarikala Akan dibibaskan kita Dari fitnah Malapetah Kadang musibah Sampai subuh Maka itu Wiritkanlah La ilaha illallah wahtahu la syarikala Lahul mulku Walul hamdu Yuhi Wa imitu Walakul syayang kadir Sepuluh kali Pada maghrib Dan pada salat subuh Itu Tolak bala Dari Rasulullah Dianjurkan juga Kita dalam hadis Riwayat Bukhari Muslim Dalam kitab Riyadu Salihin Membaca Subhanallah 33 kali Alhamdulillah 33 kali Dan Allahu Akbar 33 kali Setiap Sehabis salat Farduh Lima waktu ini Ini ada Asbab lurutnya Hadis ini Historical background Dari hadis ini Ya Kelompok-kelompok Pedagang Penjaga toko Di sekitar Masjidnya Nabi Jadi kalau dulu Di Mekah Ada pasar seng Di Madinah Sekarang Bukan lagi Pasar seng Tapi Toko-toko mewah Di Mekah juga Ada disitu kan Penjualnya Yang menjual itu Bukan pemiliknya Sama juga dulu Pada masa Nabi Muhammad S.A.W Para penjual itu Bukan Ownernya Bukan pemiliknya Ownernya itu Santai aja Itu anak buah Yang menjual Nah Sekelompok Dari para penjual Barang-barang itu Menghadap Kepada Rasulullah S.A.W Ya Rasulullah Bagaimana ini Kami juga Pengen banyak Pahalanya Seperti bos saya Tapi kami Gak bisa Sedakah Gaji kami Pas-pasan Sedangkan Bos kami Kuangnya banyak Dia bersedakah Dia juga Melakukan Ibadah-ibadah Yang lain Lalu Rasulullah Memanggil Sini-sini Mau gak Saya ajarkan Sesuatu Kalau kamu Lakukan itu Pahalamu Sama dengan Pahala bosmu Mau dong Ya Rasulullah Baca Subhanallah 33 kali Alhamdulillah 33 kali Allahu Akbar 33 kali Setiap habis Salat fardu Akhirnya Yang punya barang Bos-bos mereka Mana anak buah kita ini Kok kayaknya Kompak itu Tidak mau keluar Kenapa gak buka Tokonya ini Lama-kelamaan Akhirnya Diketahui rahasianya Oh ternyata Mendapatkan Pelajaran khusus Dari Rasulullah S.A.W Pantas Salatmu Waktu mereka itu Terlambat keluar Dari masjid Membaca zikir Membaca wirid dulu Lama-kelamaan Bosnya juga Membaca wirid yang sama Subhanallah Alhamdulillah Allah Akbar Masih-masih 33 kali Pedagang ini Risau lagi Rahasia kita Bocor nih Bos-bos kita juga Mengemalkan Menghadap lagi Kepada Rasulullah S.A.W Ya Rasulullah Rahasia kami Bocor Akhirnya Bos-bos kami pun Juga mengemalkan Hal yang sama Yang pernah kau Jarkan kepada kami Padahal kami Ingin Mau juga Pahalanya sama dengan Bos kami Lalu Nabi menjawab Kalimat pendek Inna Allah Ya Hadimai Yasha Ayat Memang Allah Memberi petunjuk Pada siapa yang Dikehendaki Lakukan saja Yang penting Kehusuannya Perbaiki Inilah namanya Wirit-wirit Sesudah sholat Fardu Jadi kalau kita Sudah sholat Memang Selesai sholatnya Assalamualaikum Assalamualaikum Tapi Dianjurkan Rasulullah Jangan langsung Beranjak dari Tempat sholatnya Tetapi Baca zikir Nah pertanyaan kita Di sini Apa bedanya Zikir Wirid Warid Tafakur Tazakur Fana Dan baka Ini ada ke Ada relasinya Ada ke Ada hubungannya Yang mau dibaca Sesudah sholat Fardu itu apa Apa zikir Wirid Tafakur Tazakur Atau Kalau perlu Fana Dan baka Malam ini Kita akan jelaskan Apa perbedaannya Zikir Dari akar kata Mengingat Menyebut Apakah itu Membaca Quran Apakah itu Berselawat Nabi Mahal Luqiam Seperti tadi Atau Membaca Asma'ul Husna Itu namanya Zikir Menyebut Atau Mengingat Nama Allah Itu zikir Sedangkan Wirid Sama Bapak Ibu Menyebut Atau Mengingat Allah Atau Melalui Nama-namanya Atau Kalimat-kalimat Tertentu Tetapi Kalau Wirid itu Teratur Konsisten Berapa kali Di pagi hari Berapa kali Sore hari Bagaimana Cara membacanya Dan apa yang dibaca Jadi ada Ketentuannya Maka itulah Yang disebut Dengan Wirid Sedangkan Zikir Tidak ada Ketentuan Mau baca Quran Zikir Juga Mau baca Ayat Kursi Zikir Juga Mau baca Asma'ul Husna Zikir Juga Tapi Kalau Dipermanenkan Misalnya Subhanallah 33 kali Alhamdulillah 33 kali Allah Akbar 33 kali Setiap Habis Salat Fardu Maka Itu Bukan Lagi Zikir Tapi Itu Menjadi Wirid Zikir Yang Dilanggengkan Berapa Jumlahnya Kapan Pembacaannya Bagaimana Cara Membacanya Itulah Yang disebut Dengan Wirid Waradah Menemukan Jadi Mempermanenkan Kalau Zikir Ya Kalau Lagi Mood Baca Kalau Enggak Lagi Mood Ya Enggak Itu Zikir On Off Tapi Kalau Zikir Kalau Wirid Wirid Itu Dipaksakan Diri Seperti Kita Kehilangan Salat Fardu Kalau Meninggalkan Wirid Jadi Wirid Itu Mewajibkan Pada Diri Yang Bersangkutan Tentang Satu Ketentuan Yang Orang Lain Sunat Itu Namanya Wirid Nah Kalau Kita Membaca Setiap Habis Salat Maghrib Isya Maka Itu Namanya Wirid Setiap Kali Kita Membaca Subhanallah Alhamdulillah Wallah Akbar Setiap Habis Salat Duhur Asar Maghrib Isya Subuh Maka Itu Namanya Wirid Bukan Lagi Zikir Nah Apa Itu Warid Wirid Warid Itu Kata Majemuk Bapak Ibu Warid Itu Pemberian Dari Allah Bonus Dari Allah Bagi Orang Yang Melakukan Wirid Itu Disebut Warid Warid Itu Efek Positif Daripada Orang Yang Berwirit Bonus Dari Allah Bagi Orang Yang Melakukan Wirid Itu Tidak Ada Warid Di Dalam Zikir Yang Ada Warid Nya Adalah Wirid Itu Sendiri Dimana Ada Wirid InsyaAllah Disitu Ada Warid Tapi Zikir Belum Tentu Ada Warid Apa Contohnya Warid Ini Tadinya Ada Musibah Yang Akan Menimpa Dia Kecelakaan Lalu Lintas Tapi Karena Wirid Nya Lancar Maka Mobil Yang Menabrak Itu Dulu Menabrak Trotoar Jadi Tidak Langsung Menabrak Mobilnya Paling Paling Lecet Sedikit Mobilnya Warid Itulah Yang Merupakan Bonus Tidak Jadi Musibah Paling Fatal Itu Namanya Warid Contoh Lain Warid Itu Karena Dia Rajin Berwirit Kebakaran Semua Rumah Di Sekitarnya Habis Tapi Rumahnya Tidak Kebakaran Dijaga oleh Malaikat Itu Namanya Warid Banyak Kan Bapak Ibu Maka Itu Tempat Tempat Yang Selalu Kita Lantungkan Warid Itu Pun Juga Kena Berkah Tsunami Habis Bangunan Total Tapi Ada Satu Masjid Berdiri Tegak Di Dalam Kebakaran Sekelilingnya Tapi Ada Satu Rumah Aman Di Dalam Itu Bukan Rumah Sembarangan Dan Itu Bukan Masjid Biasa Masjid Yang Rajin Dipakai Untuk Berzikir Mengemandangkan Kalimat Kalimat Suci Itu Sudah Menjadi Tempat Sakral Tempat Sakral Itu Artinya Begini Tempat Sakral Itu Menjadi Meeting Point Antara Alam Gaib Dan Alam Barzah Itu Namanya Tempat Tempat Sakral Malaikat Gaib Manusia Itu Konkret Masjid Ini Tempat Untuk Mempertemukan Makhluk Gaib Dengan Makhluk Syahada Itu Yang Namanya Tempat Tempat Berkah Meeting Point Antara Alam Gaib Dan Alam Syahada Itulah Yang disebut Tempat Tempat Berkah Dalam Al-Quran Itu Ada Banyak Ayat Itu Kalau masuk Di Dalam Tempat Suci Itu Buka Sepatunya Buka Trompanya Ada Ayatnya Itu Maka Itu Kalau Kita Masuk Di Masjid Ini Jangan Pakai Sepatu Karena Tempat Ini Tempat Berkah Rumahnya Allah Fakhla Na'alaikah Kata Quran Jangan Pakai Alas Kaki Masuk Di Dalam Ruangan Ini Itu Kisah Nabi Musa Ketika Memasuki Tempat Lembah Yang Baqat Al-Mubarakah Itu Itu Dalam Surah Al-Qasas Saya 30 Jadi Kalau Ingin Mendapatkan Keajaiban Dari Allah Di Luar Rugaan Rajinlah Berwirid Bapak Ibu Wirid Itu Permanen Tidak Bisa Lagi On Lagi Off Tidak Bisa Pokoknya Apapun Yang Terjadi Wirid Setiap Hari Dia Permanen Kan Baca Surah Al-Kahfi Surah Yasin Surah Rahman Surah Al-Wakiyah Surah Al-Mulk Non-stop Itu Baca Selawat Nabi 100 Kali Di Pagi Hari 100 Kali Sore Hari Ya Itu Namanya Wirid Baca La Ilahi Lallahu Daulah Syarikalah Maghrib Isya Kemudian Malam Jumat Baca Surah Al-Kahfi Minimum Sampai 19 Wala Telat Taf Wala Yusyir Anam Bikum Mahada Setiap Hari Baca Yasin Kalau Tidak Bisa Semuanya Tapi Insya Allah Bapak Ibu Sekalian Kalau Rajin Membaca Wirid Pasti Datang Warid Bapak Bapak Ibu Ibu Yang Sudah Pensiun Tidak Ada Kegiatan Wajib Dilakukan Di Luar Rumah Lebih Baik Permaninkan Zikir Zikir Amalkan Zikir Yang Pernah Diajarkan Oleh Gurunya Atau Mursyid Atau Sheikh Insya Allah Kalau Itu Dipermaninkan Dunia Kita Akan Dapat Manfaat Apalagi Nanti Ada Lagi Yang Disebut Dengan Tafakkur Bapak Ibu Dari Akar Kata Fakkar Yufakkir Merenung Memikirkan Masya Allah Aku Ini Dari Mana Mau Kemana Apa Yang Aku Akan Bawa Kepada Kematian Jadi Melakukan Muhasab Tafakkur Ya Allah Ternyata Tidak Ada Apa-apanya Aku Aku Tidak Lebih Hanya Seonggok Nafsu Belaka Ternyata Aku Hanya Seonggok Nafsu Yang Didikte Oleh Nafsu Bahkan Doa Doanya Pun Juga Doanya Memenuhi Selera Nafsu Dari Mana Alam Ini Tercipta Asal Usuhnya Dari Mana Jadi Kita Memikirkan Itu Namanya Tafakkur Kalau Tafakkur Ini Bisa Di Permanenkan Itu Lebih Mulia Daripada Wirid Jadi Wirid Lebih Mulia Daripada Zikir Wirid Lebih Mulia Daripada Zikir Tafakkur Lebih Mulia Daripada Wirid Kalau Wirid Itu Ya Mulutnya Komat Kami Tapi Isinya Kemal Tasbihnya Jalan Terus Tapi Sambil Nonton TV Itu Wirid Tapi Kalau Tafakkur Kalau Perlu Pejamkan Mata Enggak Enggak Usah Pakai Tasbih Yang Penting Ingat Allah Tafakkur Sangatan Berpikir Sejenak Itu Sesaat Itu Sama Dengan Beribadah Seribu Tahun Tapi Ada Lagi Yang Lebih Dalam Bapak Ibu Tafakkur Kalau Tafakkur Itu Masih Proaktif Kita Manusia Ini Memikirkan Sama Sama Dengan Wirid Sama Dengan Zikir Kita Yang Berhukumat Kamit Mulutnya Kita Menghitung Pakai Tasbih Dan Kita Pun Juga Berpikir Itulah Zikir Wirid Dan Tafakkur Kalau Tafakkur Sudah Tidak ada Lagi Pikiran Dia Pasrah Total Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Tidak Memikir Lagi Ya Allah Terserah Engkau Aku Tidak Memikirkan Apapun Duga Aku Pasrahkan Sepenuhnya Diri Saya Terserah Engkau Jika Engkau Akan Memaafkan Kami Memang Engkau Adalah Pemaaf Jika Engkau Tidak Memaafkan Habamu Memang Dosa Saya Kelewatan Kebangetan Jika Engkau Akan Masukkan Kami Ke Nerakamu Memang Pantas Aku Masuk Neraka Saya Pujikan Kau Masukkan Kami Ke Syurgamu Memang Kamu Maha Pengasih Maha Penyayang Pasrah Total Sehingga Dia Tidak Mengingat Apapun Juga Selamat Tinggal Tasbih Selamat Tinggal Komat Kamitnya Mulut Selamat Tinggal Pikiran Sekarang Aku Seperti Mayat Aku Pasrah Kepada Allah Tidak Memikirkan Apapun Itulah Yang disebut Tadhakur Tadhakur Lebih mulia Daripada Tafakur Tafakur Lebih mulia Daripada Wirid Dan Wirid Lebih mulia Daripada Zikir Tapi Ada Lagi Yang disebut Fana Kalau Tadhakur Itu Pasrah Kepada Allah Tapi Masih Sadar Kalau Dia Pasrah Masih Sadar Kalau Dia Sedang Duduk Di Masjid Menyandar Di Tiang Masih Sadar Kalau Dia Menyerahkan Sepenuhnya Dirinya Kepada Allah Masih Ingat Syurga Masih Takut Neraka Masih Ingat Allah Masih Ingat Nabi Muhammad Kalau Fana Sudah Sudah Tidak Sadar Dia Sudah Mabuk Cinta Dengan Tuhan Dia Berhari Hari Seperti Fanaknya Nabi Musa Tiga bulan Fana Seperti Ashabul Kafi Tiga ratus Sembilan Tahun Fana Jadi bukan Tidur Lain tidur Lain Fana Kalau tidur Itu Ngorok Kalau sudah 12 jam Itu bangkit Sendiri Bangun Sendiri Tidak Ada Orang Tidur 24 jam Ada Masa Masa Maksimumnya Tidur Itu Pasti Kita Bangun Kalau Cukup Tapi Kalau Fana Ada Orang Yang Fana Sampai Tiga ratus Sembilan Tahun Surah Al-Kahfi Wali Songo Berminggu Minggu Duduk Di sebuah Tebing Sampai Badannya Dililit oleh Belukar Dia Tidak Mempantu Kedinginan Kehujanan Dia Tidak Sadar Itu Namanya Fana Dia Sudah Tidak Sadar Lagi Dan Kalaupun Dia Berbicara Dia Mabuk Bahasa Bahasa Orang Mabuk Cinta Itu Kita Mengatakan Subhanallah Dia Katakan Subhani Kita Mengatakan La ilaha illallah Dia Mengatakan La ilaha illallah Tidak ada Tuhan Selain aku Begitu Menyatunya Dengan Tuhan Sampai Kata-katanya Pun juga Mirip Orang Mabuk Kayak Al-Khalaj Maafil Jubai Illallah Tidak ada Dalam baju Ini Kecuali Allah Abu Yazid Ketuk Pintu Cari Siapa Abu Yazid Tidak ada Abu Yazid Yang ada Hanya Allah Loh Anda Aku Allah Subhani Mahasuci Aku Mahasuci Aku Bukan lagi Mahasuci Allah Kenapa Antara Allah Dan dirinya Menyatu Menjadi Satu Kesetuan Itu Mabuk Pana Satahat Itu Ungkapan Ungkapan Subistik Nah Ada lagi Ada lagi Yang namanya Bakah Bakah Ini Sadar Daripada Mabuknya Sudah Turun Gunun Nabi Muhammad Sudah Mirah Ke atas Sekarang Sudah Berjumpa Dengan Keluarganya Lagi Jadi Apa Bakah Itu Lebih Utama Lebih Penting Daripada Fana Fana Lebih Penting Daripada Zakur Tazakur Lebih Mulia Daripada Wirid Dan Wirid Lebih Mulia Daripada Zikir Jadi Zikir Wirid Tafakur Tazakur Fana Dan Bakah Kalau Bakah Itu Sudah Biasa Seperti Kita Itulah Yang disebutkan Nabi Dalam Kita Berzanji Dia Adalah Manusia Tapi Tidak Seperti Manusia Apakah Kita Al-Bashar Iya Biologisnya Manusia Tetapi Spiritualnya Malaikat Dia Sudah Meminjam Mata Tuhan Untuk Melihat Meminjam Telinga Tuhan Untuk Mendengar Sudah Tidak Ada Punya Alam Gaib Lagi Tidak Ada Rahasia Lagi Bagi Yang Bersangkutan Jadi Jenjang Kedekatan diri kita Dengan Allah Itu Berlapis Lapis Tabakan Antabak Jadi kita Bersingkat Tingkat Itu Jangan Jangan Pernah Bangga Karena Ahli Wirit Masih Ada Tafakur Jangan Pernah Bangga Menjadi Ahli Tafakur Masih Ada Ahli Tazakur Jangan Bangga Ahli Tazakur Masih Ada Fana Pernah Gak Kita Fana Mabuk Jangan Bangga Kalau Fana Masih Ada Di Atasnya Itu Bakar Itulah Nanti Dalam Film Tasawuf Itu Bertingkat Tingkat Ada Manyak Kurbul Farait Dan Kurbul Nawafil Kurbul Nawafil Kurbul Kurbul Nawafil Dan Kurbul Farait Nawafil Itu Sudah Puncak Tapi Belum Puncak Pas Kurbul Nawafil Itu Sudah Bisa Meminjam Pendengarannya Tuhan Ya Sudah Bisa Meminjam Pendengaran Tuhan Untuk Mendengar Sudah Bisa Meminjam Basirah Penglihatan Tuhan Untuk Melihat Jadi Ada Basirah Ada Asam Asam Itu Pendengaran Basirah Basirah Itu Penglihatan Itu Namanya Kurbul Nawafil Jadi Sudah Meminjam Telinga Tuhan Sudah Meminjam Pendengaran Tuhan Untuk Mendengar Meminjam Penglihatan Tuhan Untuk Melihat Maka Itu Sangat Tajam Tapi Diatasnya Ini Puncak Pas Itu yang Disebut Dengan Kurbul Farait Bukan Meminjam Pendengaran Tuhan Tapi Meminjam Telinga Tuhan Dia Tidak Meminjam Asam Tapi Dia Pinjam Al-Uzun Uzunullah Bukan Sama'ullah Yang Dia Pakai Kurbul Farait Dia Tidak Meminjam Penglihatan Tuhan Atau Basirah Allah Tapi Yang Dia Gunakan Adalah Matanya Allah Aynullahi Yang Dia Pakai Mana Lebih Tajam Pendengaran Atau Telinga Tuhan Pendengaran Tuhan Atau Telinga Tuhan Kalau Pendengaran Tuhan Mungkin Masih Bisa Pakai Alat Mata Pakai Kacamata Penglihatan Tapi Kalau Mata Tuhan Yang Dipakai Tanpa Alat Maka Itu Lebih Dalam Jadi Diatas Langit Masih Banyak Langit Bapak Ibu Jangan Bangga Dan Jangan Sombong Perjalanan Kita Masih Jauh Ke Atas Jalalin Seperti Apapun Kemampuan Kita Insya Allah Tuhan Akan Berikan Imbalan Inilah Singkatan Jangan Langsung Kabur Setelah Salat Bapak Ibu Sekalian Biarkanlah Iblisnya Kabur Duluan Tapi Kita Mesti Dapatkan Lubang Langit Disitu Kadang Kadang Kita Bisa Lebih Khusyuk Pada Waktu Kita Zikir Sesudah Salat Daripada Salat Itu Sendiri Kalau Kita Salat Iblis Kelas Beratnya Yang Dikerahkan Untuk Menggoda Kita Jangan Sampai Naik Ke Langit Oh Ini Sudah Selesai Salatnya Cari Mangsa Lain Kabur Iblis Cari Mangsa Lain Disitulah Kita Naik Ke Atas Kadang Kadang Kita Lebih Khusyuk Di Luar Salat Daripada Dalam Salat Ya Kan Bapak Ibu Semoga Allah Memberikan Kemudahan Untuk Mendekati Dirinya Dengan Jalur-jalur Yang Berbeda Jalur Kompas Sehingga Kita Bisa Mencapai Puncak Pencarian Kita Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bisa